Oke, di sesi kita sebelumnya, kalian diambus oleh para tikus-tikus bawah tanah yang dimana gak tau motifnya mereka apa, tapi mereka kayaknya mengincar. Kalau dulu si para grupnya pelindung biksu ini mengetahui bahwa tidak boleh lama-lama di dalam dunia bawah tanah. Dan kalian sudah dalam tanda kutip mau extend ke dua hari, ke hari kedua. Bahkan disebut lama-lama setelah dua hari aja harusnya sangat-sangat berbahaya. Terus Michi mengklaim bahwa dia pernah tinggal di dunia bawah tanah lebih daripada dua hari. Mr. Chi mengklaim bahwa dia pernah tinggal di situ dan informasi itu bukan tinggal di situ sih, tinggal di situasi yang kurang lebih hampir sama dimana informasi itu di-share ke Hedwig dan Feng Wang. Jadi Hedwig dan Feng Wang memberi tahu secara sadar bahwa semakin lama kalian berada di dunia yang tidak sehat ini semakin banyak orang-orang yang mungkin menginginkan bau-bau segar kalian. Atau makhluk-makhluk atau gak bisa disebut orang mungkin penghuni daerah sini akan menginginkan kesegaran dari daging kalian. So, itu yang terjadi di masa lalunya Mr. Chi. Alhasil terjadi pertikaian setelah itu Mr. Chi sama Karma, salah satu anak buahnya, Hei Wang bertengkar sehingga Hedwig melihat Mr. Chi seperti mentransform dirinya berubah jadi seperti siluman mungkin bisa dibilang siluman burung atau seperti siluman burung karena tangannya berubah seperti talent dan menyerang Karma dan hasil serangan yang tepat menjadikan Karma jatuh ke perapian meskipun dalam tanda kutip dia sebenarnya manusia berelemen api cuman kalian melihat itu dia gosong dia hangus dalam perapian tersebut dia terbakar semua orang berkumpul setelah selesainya itu semua dan Mr. Chi karena membunuh salah satu anak buah Hei Wang yang ditugaskan disini Hei Wang jadi punya dendam ataupun niatan yang lumayan agak buruk atau relationship yang buruk terhadap Mr. Chi yang dimana itu mempengaruhi mungkin buruknya si Hedwig ketika tidur di tenda pada malam hari itu nah kalian juga kedatangan satu anggota baru salah satu dari pelayannya Nicholas yang secara tidak ada yang menyadarinya dia masuk ke salah satu makhluk creature tadi makhluk creature tadi si tikus itu akhirnya mencari tuannya dan mengatakan bahwa dia sekarang hidup secara saintifik kalian sudah mengetes kekuatan dari makhluk ini dan dia hidup ketika dengan sengaja dibunuh namun Eja berpendapat lain dengan mencoba melakukan sesuatu Eja tidak berniat membunuh sih namun dia menyiksa ya menyiksa menyiksa seseorang yang baru bangkit dari kematiannya dengan dijadikan bantal ya di atas tubuhnya dia yang berat tuh semua itu terjadi sampai pagi nah siapakah yang akan bangun duluan bantal dingin bantal dingin siapakah yang bakal bangun duluan jadi apakah Churchill ini akan akan death saving throw lagi apakah Churchill ini akan death saving throw lagi gak apa satu malam ya konsepnya gagal kan aku kalau melihat dia death saving throw aku mesti merubah dia menjadi HPnya nol dulu berarti dia bisa death save orangnya gak ada jadi kita death savekan dulu ya normal 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 tapi ini gak bisa napas lagi dia udah natural 20 hidup dia hidup-hidup dan kamu ngeliat kemampuannya dia untuk survive sangat-sangat ini gak tau ya cuman dia punya kemampuan untuk survive sangat-sangat-sangat tinggi jadi ya itu yang terjadi Eja aku akan minta dia untuk role perception dengan disadvantage karena dia lagi tidur disadvantage-nya tapi 27 gila agak najis juga sih tapi Winston Churchill akan mencoba untuk kabur dari jadi bagian dari pantal Eja jadi dia akan melakukan stealth stealth oh gila 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 insting pertanyaan ini berkah ini memang ini ini baru dinamakan DM roll ini ini baru dinamakan DM roll gitu ya sesuai dengan narasi dan kebutuhannya iya kalau gitu gua tidak boleh menyombongkan dirinya ntar DM roll gua ntar hilang tapi iya dia akhirnya bebas dari Eja dan dengan dengan nilai survival yang tinggi dia akan mencari tempat dan dimana tidak ada orang yang bisa menemukan dia kembali jadi dia masih sempat untuk melakukan long rest lagi di tempat yang tersembunyi wherever it is oke ya itu berarti tengah malam ya ya anggap tidak belum ada yang bangun ketika hal itu terjadi tidak ada yang tahu jadi aku hilangkan dia dari peta karena dia bersembunyi pilih itu long rest long rest bagi yang belum long rest silahkan klik long rest ee emang udah cek anu tidak ada cijak cijak siapa nah sebenarnya kalau misalnya tadi si fadwinkle dia bagus ada si georgilnya dia sebetulnya penasaran sama setahun apakah kita boleh membunuh ketika biksu sedang tidak ada boleh membunuh ketika biksu sedang tidak ada iya kan ejah tanpa sengaja membunuh percih lagi betul iya tapi kan tidak ada kematian yang terjadi kan iya kan tapi kan juga iya meskipun secara pengadilan kan attempted murder is a murder gitu kan tapi itu bukan manusia kan itu bukan manusia itu siluman betul mudah mudah kayak gitu iya tetap mudah dia mati iya 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 silahkan dilanjut pak oke siapa yang mau bangun duluan of course bukan feng wang of course bukan feng wang apakah mister cia akan bangun duluan silahkan kalian yanik bangun pagilah oke kenapa natural satu semua iya waduh waw sekarang ini semuanya konseng kenapa buat konseng karena gue pengen tau dia bangun atau enggak oke hewang dia bangun duluan eh ya dadah headwig makhluk malam soalnya kalian boleh itu boleh bangun pagi ya tapi kan discuss ini udah hilang udah balik headwig lagi iya udah balik headwig betul nikolas kamu tidak kamu tidak melihat dimana Churchill itu berada ya kan jadi cara manual untuk menghubungi dia jelas tidak bisa kecuali kamu mau teriak-teriak ya mungkin kamu bisa kamu punya cara secara magical untuk menghubungi dia mungkin bisa dilakukan aku menyuruh apa namanya aksesanku yang satu lagi untuk apa namanya mengirimkan pesan kepada Churchill ansen servan bukan bukan snitch oh dia punya punya omong kulus ya snitch kecil mini snitch ceritanya begitu ya jadi mini snitch akan terbang-terbang mencari mencari Churchill kamu punya punya stat blocknya omong kulus berapa perception medium aku juga mau cari juga oh bentar sorry aku simpan disini tulisannya gimana omong kulus omong kulus omong kulus omong kulus omong kulus di infusion, di features passive abilities nomor 2 dari atas itu kan ada nomor 5 infusion, homun cool servant nah di keterangannya itu ada dari Tasha, tapi CR-nya unknown oke, bentar homun, tulisannya homun salah homun culus oh, ada 4 yai, 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 yai yai, 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 yai tulisannya kelihatan homun cool servant oke perceptionnya 12 Kamu ngeliat homokuloservanmu Terbang Terbang bergitar-gitar Cuman Ya karena itu caranya masih manual Jadi Dia Belum berhasil untuk menemukannya Ya sudah diarin Nikolas tidak terlalu worri Belum ada tugas juga Heiwang Heiwang akan melakukan Reception check Ya Dia masih berjaga-jaga untuk melihat keadaan Tadi dari roll yang bangun kedua adalah Biksunya Biksu Alex Yang bangun ketiga adalah Kuko Nah Lady of the light Sama Mr. Chi Bangun belakangan Lady of the light Heiwang pasti bangunnya lebih belakangan lagi Jadi Hedwig Kamu boleh roll konsep juga gak Apakah kamu Bangun lebih dulu atau gak Dia mau tidur Makhluk malam Oke Dia tidur makhluk malam Tadi heiwang punya roll 26 Mr. Chi akan coba melakukan Oke gak nyampe Tapi dia sudah berusaha Heiwang Berjalan ke area Dimana Lemon Dia mau bangun terhadap itu Iya Iya Tapi kembali lagi Dia gak bisa masuk So Dia menunggu berjaga di depan Tempat kalian Eja seperti biasa Karena Sudah pada bangun Dia akan bangun Terus dia akan Biasa Membereskan Bikin sarapan Dan membangunkan Yin-Yui Bagaimanapun caranya Yin-Yui harus dibangunkan Yang mau Mau tidur aja Yin-Yui Kita harus mencari lisu Dan juga Yin-Yui bantu aku mencari tikus Tikus itu hilang Tikus Bangun Cepet cari bantu aku Tadinya aku jadikan Apa Jadikan alas tidur Supaya dia tidak hilang Cuman apa yang terjadi Dia bisa menghilang sendiri Tuh Mungkin kemarin Gepeng sama kamu Cepet Eja Dia mencoba mencari-cari Cijaknya Cuman Nggak mungkin Kalau gepeng Pasti ada sisanya Kan Iya kan Kamu makan Tenang mana Eja Churchill tidak serapuh itu Dia cukup durable kok Jadi Mungkin nampaknya Dia sedang mencari Salaman pagi Oke Mungkin Eja akan melakukan Perception check Sekali lagi Siapa tau bisa Beat Yin-Yui mau bantuin Iya Yin-Yui bantuin Advantage Berarti 24 Masih tidak mendapatkan Jadi Oh Apa kita mimpi Eja Mungkin ya Eja mencoba untuk Mencubit Bimu Yin-Yui Kenapa aku yang Dicubit Cubit Apa itu Halalai Karena Kalau mimpi Pasti Kamu nggak teriak Dimimpi juga Kasih aku teriak Eja Nggak mungkin Kalau kamu dimimpi Lebih baik Yin-Yui Masa sih Lebih Iya lebih sopan Aku memimpikan Aku nggak perlu Harus ngurusin Kamu lagi Terus Pokoknya kamu Dideketin terus Sama Eja Gitu kan Karena Teman-teman kita Kan sudah nggak ada Aku cuma punya Kamu Yin-Yui Jadi kamu jangan bandel Nanti aku Senggatang cara Itu Fan Fang Aku lupa Aku lupa Aku lupa Biasa tidur Jadi aku lupa Hilang aja Nggak dicari Hilang aja Nggak ditergantep Ini jadi forgotten chart ya Forgotten for real Forgotten for real Terus Si Hewang datang ke kamarnya Si Hedwig Kali ini Hedwig Kamu Memang kamu tidur Tapi Cahaya Api unggun Itu yang tadinya Ada di balik Menerangi Tubuhmu Tiba-tiba Semua mimpimu Jadi gelap Karena cahaya tersebut Terblokir oleh Badan besar Mimpimu jadi Suram Keadaannya Jadi tidak menentu Kamu mulai Berkeringat dingin Oh dia tuh Kalau bangun Bangun Kalau bibur dia bangun Kalau bangun Lihat Ngelihat Sesuai mimpi dia Sesuai mimpi dia Dia mojok kebuka Ke ujung renda Sambil ngeliatin Mojok ke ujung renda Apa yang ngeliatin Sebuah tangan Bercakar besar Keluar Dari selah-selah Pintu tendanya Membuka pintu tendanya Sedikit Mengeluarkan Mukanya yang berbulu Berwhisker Dan bertaring Dia terlihat Terlihat terus Langsung kabur Terbang ke luar Terbang ke luar Terbang ke belakang Situ tuh Ke atas Bertengger Kamu boleh Roll Apa Menghindar Apa Kita mau beradu Sesuatu Akro Kita beradu Atletik saja Sama-sama Atletik Cek Karena dia akan Menangkapmu Oke Oh jelek Satu Apa ini Apa yang terjadi Apa ini pertanda Ini gara-gara Si Mekwang Share Dia save satu Kayaknya nih Kamu Berusaha Kabur Kamu bingung Dalam Dalam Detak jantungmu Kamu berusaha Untuk keluar Kan Pemang Tidak perlu bergerak Dari mana-mana Kamu Tabrak tubuhnya Dan jatuh ke bawah Kakimu dipegang Digeret keluar Kakimu dibawa Digeret keluar Tidak perlu berusaha Terus melihat semuanya Sudah bangun Kecuali Mister Chi Sama Feng Wang Maksud itu Sudah bangun Sih kan Karena ini Karena alert Kamu Si Feng Wang Kamu melihat Mister Chi Actually Dia Sudah bangun Dia masih Memojok Dia sudah duduk Dia tidak mau Menghadap keluar Tapi dia sudah duduk Dengan baju Anggap saya sebut Baju dalam Tapi Baju versi Baju Casual Iya Baju casual Baju daleman Dia Terus abis itu Kamu melihat Dia lagi Berdandan Ya kan Menempukan Bedaknya dulu Di mukanya Memakai lipstick Memakai perfume Itu dia Cerep 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 Dia ngapa-ngapain Gue kebangun kan Gara-gara 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 Dia Tidur Gue kegaku Gue dengesin aja Gada orang mici keluar Dari lemon Ternyat Cerep 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 Terus Gue larangi Mister Cerep Untuk masuk ke Lemon Daryat Gue langsung lagi Oke Terus Ya Terus Si Hewang disini Ngeliatin Mister Cerep Gila kan Mister Cerep Ngeliatin Hedwig disitu Masih pake Jubahnya Yang sekarang Digerek Di lantai Di tanah Gitu kan Dia Maju ke depan Terus dia memarahin Hedwig Hedwig Tidak boleh ya mengambil tempat tidur orang lain Apalagi memakai bajunya Jadi Silahkan Pak Hewang Silahkan dilanjutkan Si Hewang Masih pegang kakimu gak dilepasin Cengkeramannya kuat Pasti dia ngoyang kakimu dilepasin Dia ngoyangin kan Terus dia mencengkeram kencang Terus dia menundukkan Memperlihatkan whisker Dan taring-taringnya ke depan mukamu Dengan mengatakan Gue gak mau jalan kaki Gue mau Mau kamu mensumon burung awalnya Sekarang juga Wisdom stabil Kamu boleh roll inside Dia akan roll intimidation Oke boleh Aduh Kutukan nih Kutukan nih yang gila Dia sama Sama 8-8 Sama 8-8 Kayak pesulap Membuka topinya 8 awal terbang di udara Jaya lagi Oke Lepas kakinya Dia langsung lari Belakang mici Di kotorin loh Jubah aku sama kamu Kurang aja Menipu Yang Memakai jublah orang lain Adalah kamu Ya kan Terus jangan kipas Jubahin Jubahin jubahnya Gitarnya dipakai lagi Oke Susunan terbang Tuh 8 jayaan awal Bagaimana Hewan terserah Dia mengatur sendiri Awalnya dimana Cuma kayak kemarin Si Siapa yang bakal kamu Kamu atur Awalnya Si Bisu Palsu Oke Kalau Bisu Palsu Berarti sama si Ros Berarti Kedua Awal itu kan Dibisah Kedua orang itu Ros dipisah Oh dipisah Iya Oke Jadi mereka sendiri-sendiri Oke Pokoknya Tidak apa-apa Aku mau nyuruh jalan Oleh yang bawa si Bisu Pergi aja Menjauh Bawa-bawa kabur aja Oke Dia sendiri Siapa mau sama Mister Kuko Eja Eja bilang Ini wey Kamu mau sama Siapa perginya Apa kamu bisa sama Siapa Nicholas Om Nicholas Buat Eja 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 sama Om Nicholas Buat cari Lisu Iya Setuju Setuju Awalnya Kuat Bawa Eja Kuat Aku kurus Melihat Badan Eja Oke Kalau kita coba saja Kalau Olnya tidak kuat Mari kita tukar 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 Badan Mister C Sendiri Pasti Yaudah Aku sama Kakek Kambing Oke Sama kakek Kambing Eja 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 mau Tanya Hindue dulu Hindue Tapi kamu kemana Ke Lisu juga kan Enggak Kakek Kambing Kamu bisa bahasa buruk Kambing Oh Kamu Kanya ke aku Oh Maaf Tuh Aku sudah memperhatikan Betapa Majesticnya Hewan ini Aku bisa bahasa hewan Terus sama Sesama lembu Sesama hewan-hewan ternak lainnya Gitu Ini hewan ternak? Aku gak merasa Dia bisa diternakkan Sih Gitu Terus Sejalan oleh Tuh kan Dia bilang Dia tidak bisa Nah itu kamu Ngerti bahasanya Aku tidak tahu ya Tapi Iya Dia bilang Dia tidak bisa Jadi Sepertinya Aku Bisa Kamu Mau ada Maksud lain Maksudnya Apa Apa Kita bisa Ngikutin Burung hantunya Eja Apa 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 kamu Bisa mengikuti itu Burung hantunya Oh Dia bilang Tentu saja bisa Eja Apakah melihat Percakapan ini Iya Mereka Lagi Parkir Burung hantunya Betul Eja Mau coba Insight Oh Apakah dia Betul-betul Boleh Rollinsight Waduh 2021 Imba Kamu Insight Kekukukan Apakah dia Mengerti Dari jawabannya Dia sih Tidak Meyakinkan Gitu Tapi Dari Dari Jawaban Burung hantunya Kemungkinan Burung hantunya Memahami Apa yang Mereka Bicarakan Oke Jadi Kamu melihat Seperti Percakapan Tidak Dua Arah Pokoknya Burung hantunya Aku bisa Aku akan Ikut Empresi Burung hantunya Seperti itu Cuman Koko Seakan-akan Bisa menjawab Penance Oke Eja bilang ke Nick 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 Pokoknya kita Jangan sampai Lepas Siapa nih Yang hilang Tikus Ah Ah Tara Tiba-tiba Kekos Dari Dari Foundry Tiba-tiba Kekos ini Gak apa-apa Gak apa-apa Oke Terus Kamu sudah Di situ Kamu sama itu Eja Karena kamu sudah Join Oke Kamu boleh Roll Oke Kita semua Udah pada siap Di tempatan masing-masing Dan kita terbang Udah mulai Dikosnya tinggal Pengang Ditinggal Pengang Tangan sampai Hantunya Pengang Barang Hantunya Di satu Burung hantu Oh Soalnya Belum ada yang masuk Ke lemon Tending heart Gue tidur lagi Soalnya Oh yaudah Kalau gitu Anggap dia Beresin Tenda Terus Dia Ikat Feng Wang Ke burung hantu Terus Jangan lupa Snitch Jangan Tinggal Snitch Oke Snitch Ikut kamu Pasti Otomatis Di komen Kan Habis itu Di atas Burung hantu Sebenarnya Kalian Gak Gak Pergi Pergi Jauh Karena Sebelum Ada komen Dari Hatwick Burung hantunya Gak bisa Gak bisa Pergi Kemana-mana Gak bisa Pergi Melebihi dia Terus Habis itu Si Nicholas Ini Ganti map Atau gak Oh Enggak Kalian gak Kelihatan Enggak Aku masih Di tenda Bareng Feng Oh Masih disitu Masih disitu Yang lainnya Udah Hovering Dan kamu Masih disitu Jadi Glihatan Terlalu rame Disana Oke Kamu ngeliat Udah ada 6 burung hantu Udah berputar Mengitari Mengitari Tendanya Kayak Apa namanya Ya arena Arena Dufan gitu Arena Timpak Dia udah terbang Mengitari Udara Kayak Burung Fulcur Terus Nicholas Kamu terbang kan Dipegang di kakinya Burung hantunya kan Atau kamu berdiri disitulah Pegangan di kakinya Bersama dengan Eja juga Terus ada yang bisik-bisik Dari atas Dari Apa istilahnya Undaknya Si burung hantu tersebut Punggungnya lah Gitu Tuhan Tuhan Master Saya ikut Di belakang disini Jadi Kalau mencari Saya ada disini Tuhan Dia cuman Dia bilang Gitu Eja mungkin Persepianmu cukup tinggi Untuk bisa mendengar itu Jadi Tapi kamu karena di bawah Jadi gak mungkin Kamu melihat ke atas Burung hantunya bisa Oleng Sebelah nanti Mungkin pun Sudah kan Kakinya agak Agak ke bawah Satu burung hantunya Cuman Ya kamu gak bisa Mancet lagi Ke atas Jadi disitulah posisi Churchill berada Feng Wang beres-beres Bersama dengan Hedwig Cukidosa Kita sesuatu Mereka Nanti malu Gak bisa sih Ya udah pergi Tapi bisa Kalian berdua aja Boleh Kalian ritualin aja Lagi Gak ada Mr. C disini Jadi Gak ada Mr. C Jadi nanti aja Tapi aku Penasaran sama Toto Toto Oh ini banyak Ngambil Among Ngeramal lagi ya Iya Tapi Mr. C nya Lupa Nah jadi Aku bisa suruh Aku bisa suruh burung hantunya Kesini lagi sih Yang bawa Mr. C Silahkan Ya udah Suruh balik lagi sih Yang Mr. C Turun lagi Dari atas Burung hantunya Turun Burung hantunya Mr. C Turun lagi ke bawah Gitu Haduh Gak ada Mr. C Aku sudah Merasakan Terpanangin-angin Segar Kamu suruh turun lagi Aduh Mr. C Ini ada misi penting Kan aku jadi Suspicius Kan diturunkan Kembali Mereka semua Tahu Ya udah Mereka semua juga Turun lagi Gak usah Gak usah Biarin Biarin Oke Berapa lama Kamu ritual Dia bisa masuk lagi Oke Gak ada orang juga sih Tapi yaudahlah Dia masuk lagi Oke Kalau ini kita Biar apa sih Bisa cari player Kalau mengidup Eh Nge-counter Yang nge-control C ZF Eh C-ZF C-Zero Apakah Buruk Kemarin Hasil terakhirnya Karena dipaksakan Jatuhnya buruk Tuh Tapi kan itu Random Hasilnya Gak 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 pasti Nah Minta Di roll lagi Gitu Ya Roll yang sama lagi deh Oke Berarti kamu Cash lagi aja Ritualnya lagi Sebagai ritual Oke Pertanyaan yang sama lagi Dilontarkan Terus abis itu Hasilnya Adalah Berubah Jadi baik Jadi bisa Hasilnya Begini Hasilnya Baik Gitu Terus itu Berpikir Si Mr. C Apakah berarti Bagaimanapun caranya Kita harus Meng-counter Itu Karena Ini hasilnya Pasti 100% Karena Ini hasil pertama hari ini Kamu yakin banget Ya yakin banget Menurut buku Spellbook saya Tertuliskan Bahwa Blah 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 Oke Di antara kalian berdua Ada yang bisa Berubah wujud Gak Jadi apa Aku minta Kalian berdua Berubah wujud Dari monyet Aku gak mau Monyet Terjadi monyet Aku Aku tanya dulu Bisa gak Gantung Buat aku dulu Untuk Meyakinkan Zero Yang harus Monyet Aku butuh Kamu menjadi Monyet Pokoknya Ikutin instruksiku Kamu bisa jadi Tapi jangan Monyet yang Kamu bisa jadi Gorilla Jadi Gorilla WLCM nya dia Bisa gak sih Bisa Gorilla juga Kayak Gak Gak CR1 Banget Masih Mung CR setengah Dia level 5 Soalnya Gorilla Gorilla Bentar ya Saya juga lupa Gorilla Adanya Goristro CR17 Goristro Iya bener juga Monkey Monkey Second stone Mount Apaan itu Coba ya Gak ada Boleh Jadi Saya kasih tau Kalian berdua ya Jangan Paksakan Untuk Merapal Kedua kali Karena hasilnya Gak tepat Seperti kemarin Oke Sudah terbukti Oke Oke Plaksimumnya berapa Setengah Setengah Oke Dia termasuk sebagai Abe Abe itu setengah Oh Ada giant ape Ke Giant ape Lebih gini lagi Jadi ada ape Oke Oke Jadi Bisa kan Tapi Abe itu gede Atau gak ya Abe 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 gede gak ya Atau segede Human Abe Segede human harus Abe Medium Jadi segede human Oke Bisa kan Tapi Bisa Jadi monyet Warnanya bisa berubah Bisa Aku gak butuh Yang berwarna-warni Yang normal aja Coklat Bisa kan Bisa Harusnya Oke Nanti On cue Kamu melakukan itu ya Muka monyetnya kayak gimana Apa Muka monyetnya Pake armor atau gak Gak usah Yang penting kamu berubah Jadi Abe aja Buat apa dulu Insight sec dong Insight sec Kemarin dikasih jumlah Terus tiba-tiba jadi Aneh-anneh Wala Insight sec Buat apa dulu Pokoknya Aduh kamu tuh gak percayaan Banget sama aku Halo Dia akan ngerol apa ya Atheid reception Atau persuasion Ada 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 tersembunyi atau enggak Itu aja Ada Ada tersembunyi atau enggak Sebenarnya Ini bukan permintaan Sebenarnya dia udah meminta dengan pasti Cuman emang iya Ada Ada tersembunyi Jadi aku roll Deception aja Oke Bisa Pokoknya itu bisa Menyelamatkan Zero Oke kalau bener bisa Menyelamatkan sih bos Itu bisa Menyelamatkan Zero Ya Saya bisa jadi Lebih baik Saya invisibility aja ya Kamu bisa melakukan Ilusi-ilusi gitu Gak 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 bisa Bentar ya Saya cek dulu Oh iya Punya major illusion Or something gitu Minor illusion Gak apa-apa lah Minor illusion lah Saya punya major Image Kamu punya Kamu bisa begitu Bisa Bentar ya Tapi saya mau ganti dulu Satu spell Saya bingung Gak mau bawa apa Oke Kamu pikirkan itu Tapi Prepare-in si major image-nya ya Cukup Saku Cuma cukup Kamu ngelakuin itu Sekali Dalam cue yang sudah Aku lakukan Tuh Oke Jadi begini Terus Kalian diajak Kayak berunding Rugby gitu kan Pokoknya nanti Ketika ketemu Sama si Hero Dan segala macem Ya kan Nanti Aku akan coba Bicara dan lain-lain Aku akan minta Si Feng Huang Nanti Meng-cash major image Mengubah Hatwick Yang sudah berubah Jadi monyet Dengan Kan dia gak bisa Memakai armor Dan segala macem kan Jadi kamu bikinin dia Pake jubah Pake armor Gitu Terus Sama dia bisik-bisik Ke Feng Huang Sama tambahin ini Feng Huang Dia bisik-bisik ke Feng Huang Tepat dengerin Tepat dengerin Boleh Rasperseption Halo Oke Kamu denger Si 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 siapa Aku Kamu denger Bahwa dia Menyebutkan Selain di Kasih armor Tolong ditambahin Golden Headband Seperti Kayak punya Feng Huang Jadi Pokoknya Dan-danin dia Seperti itu Ya Feng Huang Gitu Sama Yaudah Oke Terus Dia Ngebungkus Sebuah bantal Sama dia Dibawa Ke Tasnya dia Atau bawaannya dia Lain dia Gitu Gimana Dah Oke Semua Clear Dengan misinya Memang kita Kapan ketemu Si bos Kita gak ikut Gak ikut mereka Ke atas itu Gak ikut Kamu ke atas Ya ikutlah Ayo Bentar Pada yang Pau sebentar Kemarin malam Si Hedwig Sempet cerita gak ya Plannya Si Biksu Palsu Yang suruh Ngebuang semuanya Ke lubang itu Sempet Iya Cuma ke Mister Chi sama Feng Huang Atau ke Eje Semua ke Mister Chi sama Feng Huang Eje Ya udah Terang 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 Oke Jadi kita Buka 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 Ya ikut dulu Ikut dulu aja Ikut dulu aja Ini adalah rencana Kalau kita ketemu Sama Si bos Gitu Bos kalian Kalau sampai ketemu Ini rencana kita Pokoknya ingat Bos kita Ah iya Bos kita Ya Ya Bos Ya Aku gak bisa bilang Zero Bos kita juga sih Bos aku Terutama Gitu kan Ya aku mau Disuruh Aku 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 mau juga Disuruh Sama Zero Cuman kadang-kadang Aku juga Nyuruh-nyuruh Zero Juga Jadi ya Kita bos-bosan lah Intinya gitu Ya Oke Oke Itu Itu personalku Itu personalku ya Jadi ayo Kita sekarang berangkat Ayo Orang-orang udah pada curiga Dikiranya kita melakukan Hal-hal yang aneh-aneh Yaudah Ayo Astaga Astaga Ya prepare Satu spell itu ya Prepare Satu spell itu Ah iya Edwin Ganti Gue mau sarapat Kita putberry Ganti Gapunyia Condorate itu Bisa ganti Waktu baris Kongres Kok bisa ganti gitu Condorate Bisa-bisa Spell apa ya Gak dibuka Gak kepake Iya Good luck Ya intinya Ya intinya Kita merangkat aja Gantinya Gantinya Di jalan aja Bari cepet dia Iya Oke Apa yang gak kepake Dari kemarin Ntar aku lagi upload Gambar Oke Penjual animalnya dibuang Healing spirit Nah kayaknya kemarin Kecil banget Healnya gak guna Eh tapi bisa bonus action Gak jadi Gak jadi Oke Kalau gak mau ganti Gak apa Kan itu Sebenernya Eggmasnya Si Iya Ya Campersen deh Siapa namanya Cur Dia Si Feng Wang Begitu udah dibawa Ke atas Dia message Seberapa detail yang kamu mau kasih tau Iya pokoknya Kalau deket pit hall Hati-hati aja Oh kalau deket pit hall Hati-hati aja Dia bisa keluarin berapa beri sih 10 Oh 10 Oh yaudah Tuh lah dibagi masing-masing Satu Tujuhnya lagi Dia simpet Jadi Eja Beri tuh Kalian pisah grup Eja Dan yang lainnya Ya Masih tau Eja juga pasti akan menjawab juga Kepada si Feng Wang Sama si Hedwig Buat Dia akan pisah grup Ke kota yang dibawah Kalian ngikut Komennya si Ross Untuk naik Ke istana yang ada di atas Gak masih lagi Kenapa ke bawah Tadi Feng Wang Ngasih tau Eja apa Kamu tadi Dikasih tau Tentang Bahwa Si ini nih Biksu gadungan ini Itu Punya plot Untuk Memasukkan Semua orang Kedalam Jurang Atau lobang Something Seperti itu Jadi Tadi secara meta Si Feng Wang Ngasih tau kamu Kalau nanti Kamu berhati-hati Kalau kamu deket Suatu lobang Atau Jurang Yang menuju Ketempat yang lebih dalam Dan ketika kamu hovering ke atas Kota ini Kota ini Di sampingnya Persis Kalau dilihat dari atas Literally Ada lobang Besar Di pinggir Gunung Di sebelah mana Di kanan kiri Oh Di kiriku Yang ini Iya betul Eh di kirim Jadi kalian lagi hovering di atas Kota Kalian melihat Disini benar-benar ada Literally Lobang besar Dan Dibilang besar Iya 150 feet lah Gedenya lobangnya Cukup besar Tapi Siapa di antara Yang di atas ini Si 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 Churchill belum masuk Berarti Nicholas Yin Yue Dan Eja Silahkan roll Perception boleh Semangat 45 Menyelamatkan Lisu Lisu harus selamat Ini menarik Nicholas Kamu mungkin pernah ke daerah sini kan Cuman Dibilang kamu pernah ke daerah sini Iya Kamu ke daerah yang situ Tempat kamu mengambil batu Kehidupannya Kamu pernah Barter-barter disini Tapi Sangat-sangat Mungkin sangat-sangat jarang Dan yang lebih Amasial lagi adalah Kalian dari atas Terutama Nicholas Dan Yin Yue Melihat Orang-orang itu Lobang yang besar ini Itu banyak orang Berbodong-bodong Dari kota Turun ke bawah Kelobang itu Tuh Jadi kayak ada jalur Jalur Perdagangan Yang terjadi Banyak karavan Yang lewat Dari kota Bartersall Itu ke Area yang disebut Tadi sebut namanya Pithole itu Ya Dan itu banyak Banyak karavan Yang lewat Jadi kayak orang Bawa barang-barang Dari bawah Ke atas Dan dari atas Ke bawah So far So far Nih Ya Yin Yue So far Kamu melihat Orang yang bisa Dibilang Yang Hampir mirip Dari antara kota Dari antara kota Ke arah Pithole itu Wah Yin Yue Melupakan Lisu Dia terlihat sekuat Teman Oke Kamu teriak Karena Yin Yue itu adalah Apa namanya Adalah Orang yang dia jagain Maka Nikolas Dikuti dari belakang Oke Kecil-kecil Misalnya Ini aja Belum santunya Beda loh Iya Sama Eja Enggak Sama Kuko Oh iya Eja Dengan 27 Iya kan Kamu Meskipun kamu Gak natural 20 Tapi Lebih bagus Daripada yang lain Dengan total skornya Yang segitu Kamu Melihat Orang yang Bisa dibilang Hampir sama Kayak Lisu Wah Tapi dia Gak ada di Sekitar Pit Hole Dia ada di Kota Barter Di kota Oh Berarti Lagi jalan biasa Iya Di bawah kamu Lagi jalan biasa Karena Masih terbang Hovering di atas Apakah Bajunya Itu sama Dengan baju Lisu Apakah bajunya Sama dengan baju Lisu Bisa dibilang Beberapa Bahannya Sama Bisa dibilang Tapi karena kamu Lihat dari jauh Jadi Mungkin Jubahnya Sama Kamu ingat Ketika Lisu Dikasihin Jubah Pendeta Malam Nah Kurang lebih Jubahnya Sama Eja teriak Dari situ Lisu Eja teriak Dari situ Lisu Oke Terus Habis itu Gak ada Nengok sih Literally Sebenarnya Gitu kan Dia Lisu itu Aku lupa Lisu itu Pake Ringnya Sekolah Gak ya Gak ya Pakai Yang Orang itu Orang yang di bawah Yang mirip Lisu Apakah pakai Apakah pakai Dari Yang kamu lihat 27 Tidak Eja Nyolek Nick 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 Aku melihat Aku melihat Orang yang mirip Lisu Tapi dia Gak pakai Gak pakai Ringnya Sekolah Ingat ya Disini adalah Daerah Orang mati Dan Mirip Lisu Belum tentu Lisu Tapi Tapi Mirip banget Siapa lagi coba Yang mukanya mirip dia Pucet Mukanya panjang Rambutnya merantakan Bapaknya Cepat Ibunya Lisu Siapanya Lisu Bapaknya Lisu Pembantunya Lisu Pembantunya Lisu Punya Bapak Oh Kamu coba cek Perlu ada Perlu ada Perlu ada Bapaknya Lisu Tengah Bagaimana Churchill Churchill Sorry itu Si Katara Itu Suara Eh sorry Si Nick Suaranya Emang putus-putus Ntar ya Aku juga Dari noise cancellationnya kali ini Oke, cerita dia aku agak Jadi gimana tadi ceritanya Si Eja Mau apa Nah ini oke Masuk kecil Masuk kecil Oh dari discord kalian aja Kalian kencengin suaranya si Tara Kalau memang kecil Udah-udah Coba Tadi kan ceritanya Mau pergi ke tempat Indonesia Orang yang mirip Indonesia Gitu Ya gini deh Apa namanya Nick minta Churchill untuk Menemani Inway Oke Dan kemudian Nick pergi untuk Ngecekin Orang yang mirip Lisu ini Meskipun dia tidak tahu Lisu itu seperti apa Iya oke Yaudah Nick ditemenin Eja nih Kalian memang satu 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 hewan terbang Iya Kamu gak usah Menemani sahabat-sahabat Kalian sudah satu hewan terbang Oke Ya berarti ini Kedua arah yang berbeda dong Yang satu mau ke Ke Goa yang satu mau ke Koko Tiga arah yang berbeda Insya lagi Terus ini yang mengendalikan burungnya siapa jadinya Burungnya mau kemana Kalian bisa kontrol harusnya Kalau yang kalian Kalau burungnya Kalau Karena Nicholas Ngikutin Eja Berarti Eja yang kontrol Kalau Koko pasti kan Dia gak kontrol Si burungnya Jadi Si Inway yang kontrol Si burungnya Ya sudah Kalau begitu Karena Inway mau pergi Sama Koko Berarti yaudah Si Nicholas Minta Churchill Untuk Pindah ke sana Pindah ke Burungnya si Inway Oke Ketika Kalian terbang Nicholas Nicholas Eja 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 Bolehkah kita tukeran aja Aku yang sama Churchill Kamu yang sama Inway Pesannya adalah Eja Jangan masuk ke pit hole Hati-hati sama pit hole Aku gak percaya sama Churchill Jadinya 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 Churchillnya tetap di pit hole Kemudian Nicholas terbang ke burungnya Inway Ini Gimana cara swap-swap Di udara ya ini Akrobatik Aduh Nicholas bisa terbang sih Oke Nicholas kamu terbang kan Ya kamu gak bisa terbang sih Empat jam lamanya Jadi oke Ya gak terbang Cuman terbang Cuman clock doang Abis itu dia numpang lagi Di burungnya sama Burungnya Normalnya Dia bisa Mengangkat Dua orang Medium Kamu adalah Satu orang medium lagi Jadi It's a little bit too much For the creature Ya kan Jadi Ketika kamu coba Mungkin Tinggap Di atas Kepalanya Atau hingga Di badannya Atau gimana Itu Owl Otomatis Turun ke bawah Jadi Otomatis Turun Ya udah kan Emang mau turun kan Ya udah lah Dia turun langsung Bawah aja deh Oke Ketemu di bawah Yang kedua juga Yang kedua juga Pasti turun ke bawah juga Ya kan Jauh gak Atau gimana Yang posisiin aja Dimana Lumayan Dia lagi di tengah-tengah Perjalanan Antara Butter Soul Dan Pithole Jadi Ya kemungkinan Dia di bawah Di bawah Ketokan kamu Persis Dan kamu Cuman Tinggal Desain aja Lagi turun ke bawah Tapi gak masuk Ke situ Dia buru-buru Nyuruh si burunya Ke arah situ Kan lagi turun kan Dia gak tau Kalau itu dia keberatan Oke Jadi Apa sih Ini karena tau keberatan Dia lepas dari burunya Dan dia langsung Turun ke bawah Jadi kamu Coba nyuruh ngejar Oke Eja Churchill Gak ada di kaki Sebelah kakinya Si Burung hantu Karena dia ada di atas Jadi Kamu cuman tau Burung hantunya Tiba-tiba Kan lepas kan Dari si Nicholas Dan tiba-tiba Kayak Ada Apa ya Getaran Atau hentakan sedikit Dari burung hantunya Kayak Dia tambah berat Tapi gak ada suara Tapi tadi Eja Melihat Churchill Lompat ke sini Kak Churchill Iya Churchill loncat-loncat Dari satu burung hantu Ke burung hantu lain Iya Eja Coba manggil-manggil Churchill Si itu belum masuk kan? Belum Belum Ya Dengan suaranya itu Aku Tidak mau menjawab Yang bukan master Kamu gak pergi sama mastermu Tapi kamu disuruh sama mastermu Untuk Nyari lisu Dan Jagain aku Iya Aku akan jagain kamu Dan aku akan cari lisu Makanan apapun itu Huh Lisu bukan makanan Aku kan gak tau lisu itu apa Hmm 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 Yaudah Kita Aja Ajak burungnya turun Ke Arah Dia liat lisu tadi Kalau begitu Oke Burungnya turun Lisu tadi Kamu Ketika kamu ngeliat Kamu tau lisu itu ada Cuman Ketika kamu mencoba turun Di antara bangunan-bangunan Aku minta kamu roll investigation Oke Jadi Kamu cari di atas bangunan Hmm Sejaknya gak ketemu Dan Kamu punya pilihan Tetap mencari dari atas Atau Kamu turun ke bawah Ejah 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 tuh kemarin Dapet Jadi dapet Magic item Yang Brung Jadi Jadi kan ya Jadi Kamu punya sapu terbang Belum ada Oke Aja Turun aja Kalau gitu Oke Kamu turun Dari burung hantunya Burung hantunya Turunin kamu Di open space Terus Si Kamu ngeliat Churchill Juga turun Dari Burung hantunya Dan dia Di sebelah kamu Kayak kakak Amade Terus Churchill cuman bilang Tenang Ejah Aku akan selalu ada di Bayang-bayang Shhh Terus dia Facing Ke belakang dirimu Shhh Pura-pura tidak melihat Pura-pura Pura-pura menghilang Shhh Ejah Bilang ke Churchill Churchill Badanku tuh besar Kalau kamu hilang Aku susah Ngarinya Udah Lu keliatan-keliatan aja Di sebelahku aja sini Terus dia Apa namanya Facing lagi Muncul di sebelah kamu Shhh Ejah Kamu udah Kamu berusaha Untuk mencari Si Lisu lagi Penghuang Dan Nicholas Kamu Turun ke bawah Orang-orang Kamu melihat Orang-orang Lalu-lalang Merchant-merchant pada Bawa keretanya Karavannya Dan barang-barangnya Lumayan Kalau menurut Kacamata Nicholas Bervariatif Bervariatif Barang-barang yang mungkin Belum pernah ada di dunia Yang kamu Anggap Disana kamu disebut sebagai Either itu artistik Atau auditis Tergantung Persepsinya Masing-masing Tapi lumayan Tidak Kamen Kamu turun ke tempat Si Naca Naca itu berada Sambil teriak-teriak Sambil teriak-teriak Semua orang Neliatin kamu Turun dari atas Sambil teriak-teriak Naca 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 Pake alas Jalan kaki Menuju ke bawah Dia gak menggubris Kamu sih Cuman Iya Dia jalan terus Kesitu Udah deket loh Kamu mau mengejar dia Jauh gak? Ya Ada effort Lumayan Kalau masuk Dia gak masuk Dia lupa Aku tumpah Dia tahu Disuruh Jangan masuk Atau gak Ya Eja Kamu ngasih tahu gak? Eja Eja ngasih tahu Nick Ngasih tahu Nick tadi Sebelum Oh Tapi Nick Belum mention Tapi Ini memang gak tahu kan? Gak tahu Aku lupa soalnya Kalau gitu Dia ngejar Ya Terus kemudian Nick Ambil Tariknya Dua dari Kerahnya Tahan Itu Naca Aku masih Sabar Nona Kata Nona Eja Katanya Jangan masuk Tapi Tapi itu Naca Mau masuk Gak boleh Kalau gitu Ayo kejar Sebentar Sebentar Nona Nah Ma Tak gendong dulu ya Kamu di belakang Nanti tak culik dia ya Tak ambil aja Sudah Langsung Si 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 Diambil Diangkat Terus Nick Lari ke depan Langsung Menculik Menculik Si Menculik Si Naca Keluar dari Barisan Oke Menarik Ya Mr. Kuko Akan ngasih Kamu Guidance Ya Kamu bisa Terbang Ataupun Kamu lari Menuju ke Nacal Untuk Untuk Menyingkirkan Dia dari Barisan Kan Cuman Aku Minta Kalian Terutama Nicholas Untuk Melakukan Adder Akrobat Atau Dexterity Check Oke Kamu Membawa Yen Yue Dikasih Guidance Sama Kuko Jadi Kamu Punya Satu Dm4 Tetap Tapi Lima Kamu Berusaha Untuk Menghindari Karavan Karavan Ada Orang Orang Pada Berdatangan Dan Iya Kamu Terhambat Kamu Ngelet Di depan Kamu Ada Tembok Dan Kayak Ada Sebuah Kota Sebelum Ke Area Pit Hole Dan Neca Masuk Kedalam Kedalam Kota Tersebut Injue Masih Berteriak Berteriak Tapi Dirinya Neca Sudah Masuk Kedalam Kompat Your Choice Injue Bisa Melepaskan Diri Gak Injue Bisa Melepaskan Diri Aduh Roll Atletics Aja Wah Tingin Roll Baru 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 Aduh Gimana Aku Menjalankan Karakter Yang Sesuai Nyempluk Kebawa Ayo Nikolas Roll Atletics Cuma 7 Tapi 2 Oh Enggak Kamu Berontak Bagaimanapun Juga Kok Masih Mendukung Nikolas Karena Dia Baik Jadi Mau bagaimanapun Nanti hasilnya Tetap dikasih guidance Sama Koko Tenang Injue Kata Koko Kalau Dia Tidak akan Pasti kemana-mana Kita Samperin aja Dia ke kota Gimana Tapi Tapi Katanya Gak boleh masuk Situ Tapi dia masuk Ya Kadang Aturan itu Dibuat Untuk Dipatuhi Dibenarkan Betul Jadi kita Tidak Usah Masuk Ya kan Kamu Kembali lagi Kamu kan Yang tadi katanya Kita kan Cuma tadi Diberikan Mandat Dari Eja Supaya Kamu Tidak Masuk Ya kan Jadi kamu Di luar Aca Kita yang Masuk Benar Begitu Nicholas Ya Tidak boleh Masuk Karena disini Kota kematian Nona Injue Injue Mau mati Aku belum Mau mati Tapi apa Di kota kematian Ini ada Ayahku Kakakku Ya Kalau Nona Mau mati Bareng-bareng Sama Ayah Dan kakakmu Ya Mungkin Saja Bisa Aku mau Ngecek Sepit Bila Keinginan Nona Injue Begitu Mungkin Kota-kota Perlu Disesuaikan Ya Tapi Ibuku Masih Hidup Ya Terserah Nona Injue Apakah Nona Injue Mau mati Bersama Bapak Dan kakaknya Atau Mau hidup Bersama Ibunya Bajak-bajak Ibunya Juga Misalnya Nona Injue Ingin Ibu Ibu Nona Mati Bersama-sama Saya juga Bisa Bantu Kalau gitu Berarti Gak ada yang Bayar Kamu Ya Kan ada Warisan Gak ada Gak apa-apa Ini saya Masih ada Surat hutangnya Jadi ya Tak masalah Kan harta Dibawa mati Tidak Tidak Dibawa mati Gue SP Layer Gue kaget Tidak Dibawa mati Jadi bagaimana Nona Injue Mau mati Bisa Bisa Kedepan Kalau Misalnya Mau hidup Ya Tunggu disini Oke Aku mau ngecek Boleh Roll inside Sayang apa Dia sama Ibu Atau Sayang apa Dia mau itu Terus kemudian Nick itu Nick mempersiapkan Itu Mempersiapkan Kontrak tambahan Kamu Roll wisdom Save aja Boleh Salah Ejah ninggalin Sama Nick Oke Kamu Roll wisdom Save Sekali lagi Jadi si Koko Langsung Jadi Sepertinya kita Tidak usah Harus memperpanjang Masalah ini Koko Pukpuk Kepalamu Jadi anak Yang baik Kamu Tunggu di luar Kamu tunggu di luar ya Kita cari dia Selama satu jam Gitu Oke Jangan kemana-mana Duduk Manggut-manggut Kamu duduk Manggut-manggut Diam di depan Kayak Kayak kucing Atau kayak anjing Yang pengen nungguin tuannya Dan kuku Dan dikulas masuk ke dalam Dan kamu ditinggal Oke Bisa gitu Yang lu Kamu tidak jadi dapat Hadiah terindah Dari DM Kampet Terus kata-katanya Hadiah terindah Lembaran baru ya Lembaran baru Oke Aku copy dulu Terus abis itu Kita akan pindah Map Setelah aku meng-copy Oke Terus abis itu Kita pindah Ke karakter berikutnya Posisi Menentukan Prestasi Ros Biksu Dan kalian Ber Empat Sisanya Selain Ros Dan Biksu Alex Itu Sampai Ke istana Tadi yang di atas Kalian Disuguhi Dengan istana Sangat megah Di Di sana Di atas Atas tower itu tadi Terus Ada pintu masuk besar Dan Ros Ketok-ketok Permisi Hedwig Galang-galang Ini istana siapa ya Gak tau Gak tau Lu baru pertama kali kesini Bisa sih Ini istana siapa Gak tau juga Aku juga baru pertama kali kesini Terus gue nanya ke Hedwig Ini istana siapa Gak bisa jawabkan Yaudah Terus Saya ekor manusia Manusia tikus itu juga Membukakan pintu kalian Dan Dia menyambut Dia mencium-cium Baunya Kak DM Apakah ini manusia tikus Yang keliatan kemarin juga Oh iya Kayak gue ngomong Cualet Ini adalah manusia tikus yang sama Si Ros langsung Aku ingin Bertemu dengan Yang punya Tempat ini Kamu terlalu segar Untuk bisa bertemu dengan Tuan pemilik Istana ini Kamu disini Untuk menjadi santapan Makan malam Makan siang Terus harapan Terus Si Heiwang Menyuruh Biksu dan Ros Menyingkir Dan dia maju ke depan Mencekek si tikus Si tikusnya Dan dia mengancam Kamu aja yang jadi makanan Cepat panggil Tuhanmu Itu lempar Si tikus lari Birit-birit Well gak salah sih Kita bau kuci Si heiwang Mengapur Ya silahkan masuk Kata heiwang Memberikan Memberikan seperti ini Adalah tempatnya sendiri Harus cuma masuk sedikit Biksu nya juga masuk Juga Mix it First Boleh ini gak Pada yang Cuma quick check Secara Kilas Penampilan istananya Mau luar Exterior Atau interiornya Bersih kah Atau megah Atau kotor Atau bau Normal perception Boleh Sambil gitu Si Feng Wang Dia alert Dia jadi Ritual detect magic Siapa tau disini ada magic That's wrong 22 Oke Ritual detect magic Boleh 10 menit ya Oke Mr. C sampai di depan At week 22 Perampilannya Kayak apa Bau pusuk Atau enggak Lucunya Di antara Tempat orang mati Ini Cuma disini Yang Apa ya Konsentrasi Baunya Tidak pusuk Tapi Bau darah Segarnya Kental Apa dia Bisa gak Discern Dari area Daerah mana Bau darahnya Atau Secara overall Bicernanya Bau darah Kamu Discern Masalah Kayak Bau darahnya Kental atau enggak Di area Mana gitu Area Oke Kamu Mencoba Mempertajam Idungmu Dan Literally Kayak Kalau kamu Tutup mata Kamu Ngelihat Kamu bisa Membayangkan Ini semua Istana Di cat Tengah darah Satu lagi Apa dia tahu Ini tuh Bau darah manusia Atau bukan Campur Oh Oke Udah 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 Dia gak kasih tahu Clefek Ntar Pas dekat Wisik-wisik Oke Kalian Lihat disini Ada Manusia Kelelawar Yang terbang Ke sana Membersihkan Sarang Laba-laba Dan disini Ada Seekor Werewolf Yang lagi Bermain Piano Yang musiknya Seperti yang kita Dengar Kayak gini Ros Akan Duduk Di sebelah Sini Biksu Akan Duduk Di sini Ewang Akan Memposisikan Diri Di sebelah Michi Ikutan Masuk Terakhir Setelah Headwick Masuk Michi Berdiri Di Binggir Kayak Ada Tiang Disinilah Di tiang Sini Seperti Ini Posisinya Gak lama Kemudian Si Tikus Balik Memberitahukan Kepada Kalian Kalian Ditunggu Di tempatnya Si Tuhan Yang punya Istana ini Jadi Kalau boleh Silahkan Kalian Ikut Saya Untuk Oh Supaya Kalian Ikut Aku Ke ruangan Dia menunjuk Kepada Ross Dia menunjuk Kepada Ross Terus Habis itu Tapi Cuma Yang Berkepentingan Saja Tuhan Mau Terima Yang Lainnya Aku Harap Kalian Mau Menunggu Disini Terus Si Hewang Melihat Kalian Bertiga Feng Wang Headwick Mister Chi Takut Bukan Tidak Bermaksud Sopan Tapi Sepertinya Tujuan Kita Beda Disini Jadi Aku Harap Kalian Bisa Menunggu Untuk Aku Selesai Melesaikan Urusan Dengan Ross Dan Bik Su Ini Bagaimana Menurut Kalian Tidak Menurut Dapat Mister Chi Oh Bagus Aku Juga Tidak Santai Dengan Keadaan Seperti Ini Jadi Aku Juga Cukup Butuh Dijaga Oleh Dua Orang Yang Paling Hebat 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 Bisik Bisik Dulu Ke Bertiga Apakah Harus Muntutin Mereka Aku Pokoknya Harus Dijaga Sama Mereka Kalian Pergi Sendiri Gitu Terus Mereka Jalan Mereka Naik tangga Kamu Perhatikan Terus Mereka Kemana Mereka Naik tangga Sebelum Itu Padem Ya Aduh Kenapa Kenapa Gak 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 Vengwang Bisik Bisik Ke Si Apa Namanya Ke Si Hedrick Sebenarnya Lu bisa Hater Slap Buat Ngetracking Mereka Ada Dimana Jangan Jangan Ditembak Tadinya Aku juga Mau Conjur Kayak Binatang Kecil Terus Aku bisa Pake Bissens Jadi bisa Ngelihat Dari Si Penglihatan Atau Pendengaran Si Bisnya Itu Tapi Dua-duanya Perlu Konsentrasi Jadi Gak Bisa Ya Spesial Lagi Ritual Jadi Gak Bisa Ngapain Dulu Oke Jadi Hunter's Mark Atau Enggak Terserah Kamu Hunter's Mark Jaraknya Berapa 60 Feet Siapa Aku Makanya Iya Hunter's Mark Jaraknya Berapa Terlalu Kok Aku Gak Ada Hunter's Mark Kamu Ranger Kan Itu Spell Kan Harusnya Hunter's Mark Iya Spellnya Ranger Sorry Level berapa Ya Somehow Aku Gak Ada Hunter's Mark Feature Atau Ranger Feature Atau Spell Spell Di Ranger Harusnya Cuma Kalau Nggak Diambil Ya Udah Nggak Diambil Harusnya Bukan Bukan Bisa Nggak Diambil Gitu Nah kan Di list Spellnya Pun Nggak Ada Hunter's Mark Yang Kan Druid kan Dia Available Semua Cuma Dipilih Mana yang Dibawa Oh Ini Karena Kamu Spellnya Spell Druid Bukan Spellnya Si Ranger Spellnya Ranger Soalnya Masukin Sendiri Kamu Lihat Dari List Nya Oh Oke 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 Jadi Kalau Kamu Mau Pakai Yang Penjur Animal Ya Boleh Silahkan Tapi Percuma Nggak Bisa Lihat Dia Nggak Ngapain Oke Kalian Lihat Pokoknya Dia Kesebelah Kiri Ambil Tangga Kiri Terus Dia Kesebelah Kiri Dan Disitu Ada Pintu Dibukain Terus Dia Menghilang Dari Situ Bisa Kalian Yang Dari Tengah Oke Kalau Kamu Mau Ngintai Kamu Bisa Ngintai Sekarang Tapi Menurutku Ya Kan BING Si ritualnya Ritualnya Feng Wang Dalam 30 feet Dari Kamu Punya Apa Yang Terjadi Yang Terjadi Adalah Seluruh Istana Ini Magical Oh Bisa Jadi Pasti Ada Yang Ada Yang Mengkonsentrasikan Kenapa Ini Semua Bisa Terjadi Atau Memang Ini Suatu Magic Yang Sangat Gede Sekali Seluruh Istana Ini Magical Gue Pegang Lantainya Gue Ritual Identify Identify Harus Pakai Ini Pakai Bola Kan Anggapnya Mungkin Bisa Dikasih Dari Rebellion Kamu Pernah Ikutan Beli Gak Sama Snitch Gak Sih Kan Rasanya Gue Udah Gak Ikut Main Lagi Oke Oke Iya Anggap Kamu Kamu Pulang Ke rumah Kamu Bisa Menemukan Bola Kristalin Oke Kamu Kas Identify Secara Ritual Atau Secara Spell Ritual Of Course Oke Secara Ritual 10 Menit Lagi Gitu Kan Gue Kasih Yang Lain Ini Istana Semuanya Magic Jadi Harus Hati Hati Gue Bakal Identify Dulu Kira Kira Ini Ananya Apa Sini Bau Darah Juga Kayaknya Dicat Sama Darah Ini Si Ya Si Hervick Mau gak Si dua Goodberry Ke Mr. Chi Sama Dua Ke Feng Si Hervick Masih Ada Tiga Oke Jadi Tiga Dua Dua Satu Dimakan Oh Makanya Siberman Yang Makan Iya Sama Mr. Chi Jadi Simpan Satu Sambil Ngonya Iya Ngapain Kita Kita Tungguin Si Feng Wang Disitu Sepuluh Menit Gitu Kan Aku Lihat Kamu Lihat Lihat Kemana Di Area Sini Iya Di Dalam Hall Ini Ngeliling 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 Dalam Hall Ini Si Mr. Chi Masih Tengok Tengok Ke Jendela Luar Gitu Kan Feng Wang Masih Situ Tapi Kamu Boleh Roll Investigation SITIS Yang Terlihat SITIS Yang Kamu Temukan Jadi Anything Yang Kamu Mau Pertanyakan Nanti Tinggal Kamu Bisa Tanyakan Kalau Emang Ada Yang Menut Kamu Aneh Kamu Jalan Jalan Putar Putar Terus Feng Wang Bola Kristalnya Menunjukkan Sesuatu Penglihatan Ataupun Sesuatu Identifier Dari Bangun Ini Apa Ya kan Sebuah Nama Muncul Disitu Emang Huruf Yang Kamu Tahu Yang Dibahas Sama Si Mr. Chi Yaitu Yang Kamu Juga Udah Pernah Temuin Dan Kalian Bahas Selamat Kemarin Malem Itu Adalah Demon 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 Istana Istana Ini Bukan Disebut Demon 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 Istana 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 Seekor Seorang Sebuah Demon Demon Shit Mr. Chi Hedwig Jangan Macem Macem Karena Istana Ini Adalah Entity Dari Satu Demon Anggap Aja Kita Itu Lagi Di Lampung Nyadiah Kamu Ngomong Itu Jelas Jelas Bisik 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 Ke Hedwig Doang Atau Mr. C Juga Mr. C Sama Ini Mr. C Aku Rangguk Saya Aku Aku Tahu Magic Serius Tapi Kalaupun Memang Benar Terus Ngapain Kita Disini Coba Kenapa Kita Keluar Sini Kita Tinggalin Aja Mereka Kita Cari Apa Namanya Barco Atau Zero Sendiri Mau cari Kemana Betul, katanya kan mereka mau Mau memancing kesini kan Jadi Eh, aku ingat Katanya si Siapa namanya Miksu Gadungan itu Katanya tadi kamu bilang apa, Hatwick Jangan sampai kita di Dia pengen menjebak kita masuk ke jurang Demonnya yang minta Yang didegarkan Demonnya enggak kan Dia sama-sama besok Gadungan bilang Ya Tuhan apa, ya Master Ntar bau mereka semua Oke Dan maksudnya jurang itu adalah kita dimakan dimana? Enggak tahu Dia enggak lihat jurang yang di luar itu Enggak lihat enggak? Mungkin kamu bisa Ya Lobangnya itu mungkin kamu pada saat lewat Mungkin bisa lihat gitu, cuman Apakah itu yang dimaksud dan apakah enggak? Nah disini pertanyaannya sih Mr. C ini Menurut kamu yang mana, Hatwickan? Kamu yang dengar? Yang disini atau bukan? Well, ini bukan lubang sih Well, lubang perut sih mungkin Kalau kata Fengong ini perutmu Kayaknya yang di luar Yang di sebelah kota Benar ya Benar ya Kayaknya yang di luar Oke Mr. C coba keluar Terus coba Kan dia kan di atas kan posisinya tadi kan Dia akan mencoba melihat dari Dari tempat atas ini Iya Iya sih itu loh Bang Gimana aku enggak Aku enggak melihat itu lebih berbahaya Daripada Sudah melihat ke istananya Aku enggak yakin di dalam Eh kalian keluar aja Keluar Ayo keluar Apakah kita harus Tarik si Rose dulu? Kalau dia mau mati dimakan Demon Biarnya Tapi Aku enggak mau kalian mengorbankan nyawa Tadi Dalop selain si Keluar sama Seringgala Sudah enggak ada lagi ya? Dari investasi kamu Ini kosong Hmm oke Aku minta Fenghuang Dan Hedwig Roll Gak usah Fenghuang dan Hedwig Semuanya aja Fenghuang In Yue Eja Nicholas Roll Perception Aduh 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 Natural 20 Niat sekali Niat sekali Orang lagi Lagi Dispell juga Aduh Eja BRB BRB tadi ya BRB tadi ya Tadi siapa yang BRB tadi? Bila tadi disini Eja disini Oh Eja Silahkan Roll Perception Eja Hedwig juga Hedwig juga Semuanya Semuanya Oke Nomor satu Jadi dengan memilih siapa yang melihat duluan dan siapa yang melihat belakangan Ketika kamu ditinggal disini Seluruh duduk di depan Dia kan selama sejam Kamu gak Berusaha jadi teman yang baik Gitu kan Untuk Prisko Gitu kan Ya kamu duduk Nungguin mereka Sambil ngeliatin ke atas Ke depan Harap-harap cemas Apakah Eja itu ketemu atau enggak Ada bayangan besar lewat di atas kamu Bayangan siapa tuh? Bayangan siapa? Kamu ngeliat Dia Bentuknya panjang Dia bersayap Merah Ya gak kelihatan sih dari bawah Cuman Iya dia merah Aku tau itu Burung Naga Kamu tau itu naga Dia berekor Orang-orang pada ngeliatin juga di atas Dia lewat di atas kamu Aku tau naga merah itu siapa? Atau aku cuman kenal naga biru dan putih Eh Dianggap semuanya kamu tau naga Maksudnya gini Kamu tau naga merah itu siapa? Menurut dari teman-teman yang ada ceritakan Ya Gitu Cuman Tidak-tidak dari kamu Udah pernah Pertemu kan? Belum Bukan dalam naga kayaknya Oh iya Belum jadi naga sih Cuman waktu itu lagi ngomong draconik Iya Jadi belum Dia cuman berisik aja di luar Gak tau yang lain denger gak? Berisik gimana? Dia tau itu naga kan? Semua orang ngeliatkan Itu langsung panik Ketika naga yang itu terbang Dari Dari Gak muncul dari lobang ya Tapi dari arah yang lain Dari posisi lobang itu Ke arah istana Udah terbang Berarti ke atas ya? Dia udah di atas Itu udah di atas kamu Dia terbang kayak pesawat gitu Dia udah di atas kamu Eh kotanya kota ke pit hallnya? Atau yang kota tower yang di atas itu? Kamu melihat dia menuju ke situ Begitu juga dengan Hedwig Ejah kamu di atas kota Kamu di kota itu juga kan? Kamu ngeliat si naganya Datang Melewati si kotanya Habis itu kamu Si Hedwig Dengan perception 22 Kamu ngeliat naga itu Mulai mendekat ke atas Jadi Dia menukik agak ke atas Supaya Dia memposisikan Altitude-nya dia Ke istana yang ada di atas Saya nunjukin Ngarahin Si Mister Chi sama si Feho Suruh ngeliat Terus kayak Oke Dia mau kesini Dia mau kesini Dia mau kesini Dia mau kesini Oke Terus Jadi popaknya di luar Apa itu nanggemeran si bosnya Atau bukan Iya Tapi Apa kita terima di dalam Atau kita terima di luar Dia mau ngapain kesini Gak tau Kamu yang bisa bicara sama Hewan Jadi mau dilakuin sekarang atau gak Gak bisa Jangan sekarang Aku gak tau apakah semua naga merah itu Zero ya Cuma tunggu dia berubah jadi Zero dulu Eeeh Eeeh Bentar Tuh apa Apa kita mau sembunyi Bentar bentar Yang punya remorse Remorse siapa Atau dispel magic Anda dispel Kamu kan kalian Kalian magiciannya Tapi kan tadi anda suruh Minta Major image Saya hilangkan remorse nya Aduh Aduh Tuhan Dia Dia goyang-goyangin Lehernya pengen gua Tolonglah Kamu kan harusnya teru pintar disini Ya ini Gua gak yakin Dia datengnya hari ini Aduh Terus naganya udah nyampe diatas kamu Dia hovering diatas Persis di depan kalian Untuk kebesar Dia mungkin separohnya dari istananya Berdiri diatas Luar dari jangkau Maksudnya Di luar dari tempat kalian ya Tapi si kepala naganya ngeliat ke kita atau gak? Kepala naganya ngeliat ke kalian Eeeh Yaudah Gua kayak horobatnya Rebellion aja Siapa tau kenal Oke Horobatnya Rebellion Siapa tau kenal Si Hari ini dengan penuh Dengan natural Dengan natural Dendi ya Itu kayaknya Kalo share image itu Oke Dia melihat Dia mau ngeliat insight Apakah Dia beneran zero Atau enggak Apakah dia menerima hormatnya Atau enggak Dan Si Michi ngeliat Kayaknya dia berhasil Naganya cukup tenang Eeeh Saya ngasih masuk Sembunyi di balik Yang Ngintip Oke Si Si Michi Kayak Tik sedikit maju Si Penguang Kamu Dengar sedikit Michi sampe Bilang dengan nadanya Sangat 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 Lembut Dengan Menyebut Namanya Zero Terus abis itu Dari naga itu Instant Keluar Percikan api Dan Tidak Sempat reaksi Sampai reaksi Sampai reaksi Enggak Enggak Sempat reaksi Tempat reaksi Dan Terus Gereka Aku kasih unjuk Ya dan membakar area depan area depan istananya Oke Mr. C tapi kamu berada dalam istana ya tapi kamu punya advantages lah untuk menghindar Mr. C dan feng wang aku mau kalian roll juga bentar ya saya lihat demesnya dulu ya lihat tempat namanya Sapa ke tokennya bentar kita roll dengan bentar aku lihat dulu seberapanya sih bedanya Oh ini aja oke Oke dia masih di naga jadi gua roll aja oke aku susah nih naroknya nih eh rollnya hilang ntar berapa tadi dia punya targetnya Con 45 feet special efek flames akhirnya penggol jadi finish beneran ini kita tingginya burung lagi ya aduh aduh dua kali today dua kali aduh diem as reaction iya ini kenapa merah dua-duanya udah advantage aja masih begini apa tuh apa tuh maksudnya jadi gua langsung resistance to fire kamu langsung resistance to fire berarti kamu separohnya ya ya oke double damage kamu gak double dong kamu full dong damage kalo natural one apa kiranya kalo critical fail jadi double kena dbc enggak aku gak perlu harus kejam itu ya 120 juga siapa ya saya pake lembaran jari habis dikatain kalau dia terindah kalau dia terindah aduh 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 serius kamu gak ada yang lain yang bisa kamu lakukan hatnik hah kamu gak punya itu atap element itu gak ada gak di prepare gak di prepare oke oke kamu tapi udah ngurangin damage mu ya udah oke semuanya kebakar waaaaa oke kan jadi sama istananya hancur juga apa yang jadi sama istananya istananya terbakar hancur belum terbakar iya dan asapnya udah mulai dimana-mana jadi bentar ya aku mau mempersiapkan arena yang sudah dipersiapkan bentar kalo aku gak bisa kopi eh si Fenghuang beres kebakar dia bilang guys gua gak bisa apa-apa ya karena gua spesial api yang kita lawan adalah spesial api juga jadi you know why i try me kayaknya kita harus kabur of course of course kita lagi kebakar gini hehehe sehari udah ee stek wang tolong gua getok biar unconscious heheheheh katanya tada heheheh uuhh oke ini bakal jadi arena bertarung kalian oke hee aku bisa kasih ini satu Aku bisa kasih Oke Tapi Tunggu bentar Kalian belum langsung Roll initiative Ya Kita akan kembali Ke Eja Jin Yue Nicholas Kalian melihat Seekor Naga merah Lagi di depan Istana Sesuai dengan gambarnya tadi Aku harus membesarkan Itu benar-benar gede banget ya Enggak sih Tapi emang pokennya dia segitu Di depan istana disini Ini beneran naga Bentuk naga kan Bukan folk atau apapun Bukan Bentuk naga Literal solid Bentuk naga Dia floating terbang atau bertang Dia floating terbang Master itu apa Kamu gak disamping master Kamu disamping Eja Eja itu apa Oh Eja nya syok Eja nya syok Oke Jadi Eja melihat itu Jin Yue melihat itu Teman-teman Nicholas sama Kuko lagi di dalam Dan mereka Paktu neural perception Agak kurang aware Tapi kamu teriak-teriak Jadi Kemungkinan mereka awarenya telat Jadi Jin Yue Kamu mengapain dulu Aku Aduh Itu Tadi Kalau secara Karakter Gara-gara Dia pedulinya Nama Naca kan Sama kakaknya Sama itunya Dia Kayak teriak-teriak Dia mau masuk Tapi bingung gitu loh Udah ilang sejam belum? Belum Iya Dia disuruh jagain Disitu Disitu kan Betul Jadi dia makin teriak Teriak aja disitu Wah Yang di dalam Kamu sudah tunggu di luar Jadi kamu Dengan Dengan apa namanya Dengan setianya Menunggu di luar Ya abis gimana Terkirao Fel kan tadi Ada terawan lagi Dia bilang Manggil-manggil Nama Kuko Sama Si Nick Si Nicholas Oke Ejahnya Apa yang terjadi Sama Ejah Terus dia Tukeran Sama Churchill Apa yang terjadi Pada kalian? Ini aku terpisah ya Sama yang lain ya Cuma sama Ejah Doang berdua ya Iya kamu di kota Ya pasti Ejah Ngasih tau Kamu kayak Wah naga Gitu Kamu harus jagain aku Gitu Aku Bentar Hinjui Apakah kamu adalah Suatu keganjilan Kegenapan Bagi Ejah Gila Kegenapan Apa keganjilan Apakah Ejah Akan menjemput Kamu Atau tidak Apa Ejah Akan menyelamatkan Fenghuang Dan Ross Dan Heiwang Mister Chi Dan Hedwig Nggak Ejahkan Kekamu Jadi Ayo Siapa namanya Si Cucil Ikut aku Kamu diajak Menuju ke tempatnya Si Yin Yue Oke Jadi kamu lari Keluar dari kota Terus kamu ke tempatnya Yin Yue Oke Nicholas Apa yang akan kamu lakukan Ketika Iya Orang-orang lagi pada panik Kayak Hah Naga Naga Naganya menyerang tempat lain kan Menyerang tempat lain Bukan menyerang tempat ini Lanjut mencari Naja Oke Roll investigation Silahkan Nicholas Roll investigation 23 Oke Kamu mencari tempat itu Meca Dia Masuk ke sebuah bar Di area tempat kota tadi ya Dia masuk ke sebuah bar Kamu kunjungin bar tersebut Dia duduk Bersama dengan dua orang Yang satu Yang satu Kamu kenal Sebagai Raja Joker Yang satu Kamu gak kena Tapi dia adalah seorang perempuan Kamu melihat tempat dia duduk Atau tempat Bar nya yang dia duduk itu Itu Tidak ada Pattern Atau tidak ada pengunjung lain Selain mereka bertiga Kamu ngapain Nicholas Hmm Berdasarkan pengalamannya dia Sebagai pedagang Apakah dia melihat Orang ketiga itu Adalah orang-orang penting Pengalamannya kamu Sebagai pedagang Apakah orang bertiga Kamu mungkin Mengenal Raja Joker Sebagai seorang yang penting Tidak sih Kalau saya Raja Joker Dan Raja Dia tahu sih Pasti ya Ya Dia pun tahu Maksudnya kamu gak mungkin Berdagang tanpa kamu tahu Siapa penguasa Di situ Jadi kamu gak mungkin Mengusik Seorang yang Above your pay grade Intinya Jadi ya Karena ini Posisinya Mereka sedang berdiskusi Dan cukup itu Cukup intensif Jadi ya Dia Apa namanya Dia diam dulu Terus kemudian Menunggu apakah Apakah momen yang tepat Untuk bisa menginterupsi Untuk menanyakan Apakah Nesha bisa keluar Dan Dia Pokoknya dia Mempersiapkan diri Badannya dibersih-bersihkan Dan Make himself presentable Oke Make himself presentable Oke Oke Kamu menunggu Koko Koko disitu Mengikuti arahanmu Jadi itu dia Terus Oke baiklah Aku akan Memberi ketahukan Si Yindwe Bahwa kita sudah ketemu Dia tidak perlu khawatir lagi Nanti kita akan bawa Nesha itu keluar Tenang saja Tenang saja Koko Ini biar Apa namanya Anak buah saya saja Yang memberikan sekabar Dia kasih itu Dia kasih note ke Snitch Terus kemudian Suruh Snitch Untuk ketemu Yindwe Oke Snitch keluar Lari Jadi cuma gak lama Iya Dan Kita akan balik ke Tempat Yang Terbakar Ini Kita break dulu Sebentar Terus ini ya Sebagai Sebagai pedagang Informasi adalah emas Jadi dia sekalian Membersihkan kupingnya Boat roping Boat roping Oke Roll perception Boleh Roll perception Oke Kita break dulu Sebentar Sekarang jam berapa sih 11.14 15 10 menit Boleh Oke Oke Nanti kita lanjutkan kembali Liso Oke Selamat menikmati selamat menikmati